Diduga sopir kurang konsentrasi, truk menabrak wanita dan tiga warung di Tuban, Jawa Timur. Sementara di Bandung, Jawa Barat, truk trailer yang mengangkut mesin pengolah batu barat tersangkut reklama dan mengakibatkan kemacetan hingga 12 km. Truk yang menabrak seorang wanita dan tiga warung di Desa Grabakan, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tubang, terekam kamera pegawas. Korban Husnul Khotimah yang baru saja tiba dan ingin masuk ke dalam warung setelah memarkirkan sepeda motornya disrempet truk. Dari keterangan polisi, diduga sopir truk bernama Irvan yang masih berusia 26 tahun kehilangan konsentrasi sehingga membuat truk oleng serta keluar jalan, kemudian menabrak tiga warung yang ada di kanan jalan. Kasus kelalaian sopir truk ini sudah ditangani Polres Tuban, sementara korban masih dirawat di rumah sakit Kuspatuban. Truk trailer yang membawa mesin pengolah batu barat tersangkut reklama di Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat. Tersangkutnya truk membuat kemacetan parah menuju Kota Bandung atau menuju jalur wisata Lembang. Kemacetan sempat mencapai 12 km. Polres Tabis Bandung melakukan penjagaan untuk mengurangi kemacetan di sepanjang jalan. Evakuasi truk terkendala mesin pengolahan batu barat yang berat sehingga perlu menurunkan badan truk agar dapat melintasi reklama. Polisi juga telah memeriksa sopir truk dan untuk sementara truk dilarang melanjutkan perjalanan selama tiga hari ke depan untuk pelancaran arus lintas.